Hai hai teman-teman semua kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang Shumi Atau dalam bahasa Indonesia adalah hobi Kalau gitu langsung aja kita mulai Jaiko Shumi itu artinya hobi teman-teman Shumi, hobi Ketika teman-teman ingin menyampaikan hobi teman-teman itu apa Nah teman-teman bisa menggunakan template atau kalimat berikut Watashi no Shumi wa nani-nani koto desu Watashi no Shumi Watashi itu saya teman-teman No itu partikel tanda kepemilikan Milik bla 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 seperti itu Watashi no Shumi Shumi itu hobi Watashi no Shumi Hobi milik saya Hobi saya seperti itu Watashi no Shumi wa Nah untuk wa ini adalah partikel penanda topik Jadi hobi saya Topiknya adalah hobi saya adalah Bla 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 koto desu Nah untuk menyatakan hobi teman-teman tidak boleh melupakan kata koto desu Koto desu Apabila kalimat sebelumnya merupakan kata kerja Oke langsung aja kita masuk ke contoh kosa kata-kosa kata yang digunakan untuk hobi yang umumnya dimiliki oleh teman-teman sekalian Hong o yomu Hong itu artinya buku O disini adalah partikel yang menandakan pekerjaan atau kegiatan Yomu artinya membaca Hong o yomu membaca buku Nah kemudian disini kita masukkan ke template kalimat tadi Watashi no Shumi wa Hong o yomu koto desu Hobi saya adalah membaca buku E wo kaku E itu artinya gambar Kaku itu kegiatan yang berhubungan dengan menulis E wo kaku Artinya adalah menggambar atau melukis Kita masukkan ke template yang tadi teman-teman Watashi no Shumi wa E wo kaku koto desu Watashi no Shumi wa E wo kaku koto desu Hobi saya adalah menggambar Atau Hobi saya adalah melukis Ongaku wo kiku Ongaku itu artinya musik Kiku itu mendengarkan Ongaku wo kiku Mendengarkan musik Kemudian kita masukkan ke template yang tadi Watashi no Shumi wa Ongaku wo kiku koto desu Watashi no Shumi wa Ongaku wo kiku koto desu Hobi saya adalah mendengarkan musik Eiga Dorama Anime O miru Eiga itu artinya film Dorama itu dari kata drama Anime Adalah anime Di sini dorama dan anime dituliskan dengan kata kana Karena merupakan kata serapan asing Anime itu artinya diambil dari kata animation teman-teman Animation Kemudian disingkat menjadi anime Sehingga dituliskan dengan huruf kata kana Eiga wo miru Menonton film Dorama wo miru Menonton drama Anime wo miru Menonton anime Watashi no Shumi wa Anime wo miru koto desu Watashi no Shumi wa Anime wo miru koto desu Hobi saya adalah menonton anime Atau bisa kita ganti Watashi no Shumi wa Eiga wo miru koto desu Hobi saya adalah menonton film Watashi no Shumi wa Dorama wo miru koto desu Hobi saya adalah menonton drama Uta wo utau Uta wo utau Uta wo utau Uta itu lagu Uta wo itu bernyanyi Uta wo utau Artinya bernyanyi Watashi no Shumi wa Uta wo utau koto desu Watashi no Shumi wa Uta wo utau koto desu Hobi saya adalah bernyanyi Riori itu artinya masakan Suru itu artinya melakukan Riori o suru, memasak Watashi no shiumi wa riori o suru koto desu Watashi no shiumi wa riori o suru koto desu Hobi saya adalah memasak Suri o suru Suri o suru Suri itu memancing teman-teman Suru artinya melakukan Suri o suru, memancing Watashi no shiumi wa suri o suru koto desu Watashi no shiumi wa suri o suru koto desu Hobi saya adalah memancing Shiasin o toru Shiasin o toru Shiasin artinya foto Toru itu mengambil Shiasin o toru mengambil gambar atau memotret Atau bisa juga kita sebut fotografi Watashi no shiumi wa shiasin o toru koto desu Watashi no shiumi wa shiasin o toru koto desu Hobi saya adalah memotret Hobi saya adalah memotret Atau hobi saya adalah fotografi Ryoko o suru Ryoko o suru Ryoko o suru Ryoko itu artinya perjalanan Suru melakukan Ryoko o suru Melakukan perjalanan, berpergian, atau traveling Watashi no shiumi wa ryoko o suru koto desu Watashi no shiumi wa ryoko o suru koto desu Hobi saya adalah belajar Artinya adalah belajar Watashi no shiumi wa benkyo suru koto desu Watashi no shiumi wa benkyo suru koto desu Hobi saya adalah belajar Taberu 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 Makan Watashi no shiumi wa taberu koto desu Watashi no shiumi wa taberu koto desu Hobi saya adalah makan Habaiko o suru Hayking go suru Hayking go suru Hayking go itu artinya hiking Suru melakukan Hiking atau mendaki gunung 私の趣味は Hikingをすることです Hobi saya adalah Hiking atau mendaki 踊る menari 私の趣味は 踊ることです 私の趣味は 踊ることです Hobi saya adalah menari Gitarをひく Gitar artinya Gitar Hiku itu memainkan Gitarをひく bermain gitar 私の趣味は Gitarをひくことです 私の趣味は Gitarをひくことです Hobi saya adalah bermain gitar Pianoをひく Pianoをひく Piano Artinya piano Hiku Bermain Pianoをひく Bermain piano 私の趣味は Pianoをひくことです 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 私の趣味は Suckerをひくことです Basketballをひくことです 私の趣味は Basketballをひくことです Hobi saya adalah bermain bola basket Baleiボールをする Baleiボールをする Baleiボール Artinya folly Suru Bermain Baleiボールをする Bermain Folly 私の趣味は Baleiボールをすることです Baleiボールをすることです 私の趣味は Baleiボールをすることです Hobi saya adalah bermain bola folly Tenisをする Tenisをする Tenis Artinya tenis Suru Bermain Tenisをする Bermain tenis 私の趣味は Tenisをすることです 私の趣味は Tenisをすることです Hobi saya adalah Bermain tenis Badmintonをする Badmintonをする Badminton Artinya badminton Suru Bermain Badmintonをする Bermain badminton 私の趣味は Badmintonをすることです 私の趣味は Badmintonをすることです Hobi saya adalah Bermain badminton Joggingをする Joggingをする Jogging Artinya jogging Suru Itu melakukan Joggingをする Jogging Dadminton Satis German Adись Adela Jogging Proposy Jogging STODE W棋 rimination Khobi saya adalah Jogging Bermain Sira Bermain Hobi saya adalah berenang Oke sampai sini teman-teman pastinya udah bisa kan menyampaikan apa sih hobi teman-teman dalam bahasa Jepang Nah misalnya tadi hobi teman-teman tidak muncul di contoh-contoh kalimat yang udah aku sampaikan tadi Teman-teman bisa tanya di kolom komentar Oke teman-teman terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Adewa